Bupati Resmi Membuka Kejuaraan Pencaksila Tapak Suci Ketiga Tahun 2024 Kejuaraan Tapak Suci PDM Ketiga Resmi dimulai hari ini, diikuti oleh 282 peserta dari tingkat SD hingga SMA. Event Tahunan Muhammadiyah ini digelar di Balai Kalurahan Kepek Wonosari dan dibuka oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, Kamis 25 Juli 2024. Ketua Panitia Penyelenggara Ustadz Hamid mengatakan, kegiatan ini didasari oleh keprihatinan terhadap fenomena kenakalan remaja dan peredaran minuman keras yang semakin marak di kalangan anak-anak. Ustadz Hamid mengatakan, Tapak Suci salah satu cabang olahraga silat dari Muhammadiyah yang tidak mengenal batasan usia, hadir untuk ikut serta dalam meningkatkan kesempurnaan harkat martabat manusia. Fenomena banyaknya anak-anak yang sudah mengenal minuman keras dan video porno sangat mengkhawatirkan, terutama bagi para orang tua. Pihaknya menjelaskan, kejuaraan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul atlet silat dari Tapak Suci yang diharapkan dapat berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, kejuaraan ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 Juli 2024, setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pada pagi hari, kompetisi difokuskan untuk anak-anak usia dini dan SD, sore hari hingga malam untuk remaja. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi bahkan mencegah kenakalan remaja dan kriminalitas yang saat ini sedang marah. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta dalam sambutannya mengatakan, kejuaraan ini merupakan upaya nyata dalam membina karakter generasi muda melalui olahraga bela diri, serta sebagai langkah preventif terhadap berbagai masalah sosial yang kian mengkhawatirkan. Harapannya ke depan sebagai penerus bangsa ini, mampu mewarnai kehidupan bangsa ini, dan akan dibentuk melalui kegiatan seperti ini sebagai landasan moral dan perilaku di tengah masyarakat. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!